Mohon, ini tidak menciutkan niat kita mengembalikan kejayaan kooperasi melayang dengan diurus lebih baik, dengan pengurus yang lebih baik. Azaz demokrasi dan media sosial tolong dijadikan sebagai pukaran informasi dan penyaluran informasi. Sekarang jatuhnya era terbuka, tidak bisa lagi, semua diam-diam bermain. Bantuan dari KKP harus jatuh ke tangan yang memang berhak, yaitu nelayan. Bukan pengusaha, bukan pula pejabat, bukan pula pengurus parti, bukan pula kota Dewan. Bahwa bantuan komponel yang harus jatuh kepada kooperasi dan anggota-anggotanya. Saya meminta nelayan juga lebih kritis, jangan memilih wakil-wakil rakyat yang membela kepentingan-kepentingan asing dalam penangkapan ikan di Indonesia.